Lembah nirmala jilid 12. Sekali lagi bahunya termakan sebuah lecutan rujung yang amat keras. Tubuhnya terpental jauh sekali dari posisi semula sementara di atas punggungnya yang telanjang bertambah dengan sebuah mulut luka yang memanjang. Luka tersebut merah membarah dan bengkak besar sekali dengan mendongkol pemuda itu segera berseru, tidak bisa jika aku tak membunuh maka merekalah yang akan membunuhku. Gara-gara pikiranmu kelewat kekanakan-kanakan, maka aku mesti menderita lecutan dengan percuma, selesai berkata ia segera mengejar orang itu dengan amarah, lalu pedangnya dibacokan keras-keras ke atas tubuhnya. Tampak cahaya hijau berkelebat, lelaki yang melucuti dirinya tadi tak sampai sempat berteriak kesak lutam, tahu-tahu badannya sudah terbelah menjadi dua bagian dan roboh binasa seketika itu juga. Dalam waktu singkat, belasan orang lelaki yang menyusul tiba itu mengalami nasib yang sama semua, kalau bukan kepalanya terpenggal, lengan atau kakinya terpapas kutung. Kini, hanya si kakek bercabang beserta tiga-empat orang lelaki yang bertahan terus secara gigih. Sementara itu Kim Tisya sendiri pun sudah terpengaruh oleh suasana di sekitarnya, kini perasaannya seolah-olah sudah mebeku biarpun berapa kali pukulan ruyung sempat mampir di atas tubuhnya, namun sama sekali tak terdengar keluhan ataupun jeritan kesakitannya, malah sebaliknya ia berteriak bagaikan orang kalap. Haaah, 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 aku telah membunuh orang aku telah melanggar pantangan membunuh, ayoh maju kalian semua, hanya orang peliharaan anjing yang melarikan diri dari sini, mendadak terdengar si Nona cantik itu berteriak keras sambil mengeruyitkan alis matanya. Hei kau jangan berkoak-koak begitu, suaramu tak sedap didengar, kau sendiri tak usah cerwet tukas Kim Tisya sambil melotot ke arahnya sehabis memaksa dua orang musuhnya. Kalau aku Sampai jengkelku bunuh dirimu sekarang juga, si Nona tidak tahu kalau kesadaran pemuda tersebut sudah menjadi kaku sehingga apa yang perlu diucapkan segera diutarakan tanpa berpikir panjang lagi saking jengkelnya paras mukanya berubah menjadi hijau membesi, selapis hawa dingin pun menyelimuti seluruh wajahnya. Kalau di hari-hari biasa dia selalu main perintah sejak kecil hingga dewasa selalu memperoleh apa yang diinginkan, tentu hatinya mendongkol sesudah memperoleh perlakuan semacam ini. Bibirnya ternganga untuk sesaat dan tak sepatah kata pun dapat diutarakan keluar. Di pihak lain, Kim Tisya telah mengembangkan permainan pedangnya dengan ilmu pedang engkau hutiam hoat dalam dua gebrakan berikut ia berhasil mencabut nyawa kedua orang lelaki lainnya dengan begitu orang yang masih terlihat dalam pertarungan sengit melawannya tinggal si kakek bercabang, serta seorang lelaki berbaju hitam yang pendek lagi ceking. Kepandaian silap yang dimiliki kakek bercabang tersebut nyata memang cukup tangguh, ia selalu berusaha mencari kesempatan untuk melancarkan serangan-serangan balasan. Sedangkan si lelaki pendek lagi ceking itu memiliki gerakan tubuh yang amat lincah, lompatnya seperti monyet, berapa kali bacokan Kim Tisya tak berhasil menyentuh seujung rambutnya pun. Mendadak terdengan lelaki berbaju hitam yang berbadan pendek itu berseru dengan gugup, to aku, lebih baik kita mengundurkan diri saja. Kepandaian silap dari bajingan si Kim ini kelewat lihai, mari kita mencari bala bantuan lebih dulu tidak bisa tampik kakek bercabang itu dengan suara dalam. Bocah keparat tersebut sudah terkena pululan beracun seratus tulangku, aku tak percaya kalau tubuhnya terbuat dari baja murni yang tahan pukulan tampaknya lelaki ceking itu makin panik sesudah melepaskan diri dari sebuah tusukan pedang Kim Tisya. Ia tidak balas menyerang sebaliknya berseru lantang, to aku, kau tak usah kelewat keras kepala seorang lelaki sejati tak akan sudi mencari kerugian di depan mata apa gunanya kita mesti, tiba-tiba ia tutup mulut dan tak berferbicara lagi, sorot matanya dialihkan ke wajah kakek bercambang itu sementara paras mukanya berubah menjadi pucat tia seperti mayat. Dengan suara yang amat nyaring bagaikan suara genta, kakek bercambang itu membentak keras-keras, bila engkau takut nampus, lebih baik angkat kaki lebih dulu aku tak berakalan menghalangi kepergianmu cuma, masih punya mukakah dirimu untuk pulang menemui loya di satu pihak kedua orang lelaki itu saling membujuk maka di pihak lain semangat Kim Tisya makin lama semakin berkobar rasa girang yang menyelimuti perasaannya sama sekali tak tersembunyi di wajahnya. Ia tak habis mengerti apa sebabnya dia tak sampai mampus walaupun sudah berulang kali terkena senjata rahasia beracun dan pukulan beracun apakah hal ini disebabkan nasibnya yang mujur ataukah niscaya memang diberkahi panjang? Padahal kesemuanya itu tak lain merupakan jasa dari malaikat pedang berbaju perlenteh menjelang ajalnya. Ilmu ciat KH ini KHI yang merupakan ilmu tenaga dalam tingkat tinggi telah melindungi jiwanya berulang kali. Itulah sebabnya tak kala tubuhnya terkena senjata rahasia beracun dan pukulan beracun, hawa murni yang tersimpan di balik tubuhnya segera menerjang keluar dan mendesak keluar sari racun dari tubuhnya. Bau busuk yang menyembur keluar dari dalam tubuhnya, mengingatkan Kim Tisha dengan keadaan sewaktu terkena jarum beracun Hon Kho Chiam tempoh hari. Rasa gembiranya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Akan tetapu dia pun merasa amat menyesal karena bercana yang ditimbulkan olehnya terlalu besar, sambil menekuk kepala sendiri dan menarik kembali serangannya. Ia berkata, kalian berdua bukan tandinganku, lebih baik mudur saja dari sini mumpung masih ada waktu, toh aku, dengan gelisah lelaki ceking itu berseru. Kakek bercabang itu segera menghela napas panjang. Ara-a-a-ai, habis sudah riwayatku mendadak dia mengambil pedangnya dan menggorok lehernya sendiri. Kim Tisha berusaha untuk menghalangi perbuatannya, namun keadaan sudah terlambat kakek bercabang itu sudah tergeletak mati di atas tanah. Menyaksikan peristiwa tersebut, lelaki ceking itu nampak bergidik, tanpa banyak berbicara lagi ia membalikan badan dan segera melarikan diri terbirik-birik, dalam sekejap metu bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Kini tinggal Kim Tisha seorang berdiri di situ sambil mengawasi mayat yang bergelimpangan di mana-mana, teriaknya tiba-tiba. Wahai Kim Tisha, apa yang telah kau perbuat? Kim Tisha, apa yang telah kau lakukan sebagai seorang pemuda yang bermurah hati? Ia tak mengira kalau dalam sifatnya telah membunuh sekian banyak manusia, rasa sedih dan menyesal membuat isak tangisnya secara meledak. Ia membenamkan kepalanya di balik lengan lalu bersandar di atas batang pohon sambil menangis terseduh-seduh suara tangisannya amat keras hingga bergemas sampai ke tempat yang jauh sekali. Dalam pada itu, Sinona cantik itu mengawasi ulahnya dari kejauhan dengan wajah yang dingin seperti es, dari balik pancaran matanya yang bulat besar terselip perasaan tak habis mengerti, pikirnya diam-diam, aneh benar orang ini, apa sih yang ditangisi tadi saja gayanya nampak galak dan dengis macam malaikat langit, tapi sekarang ia justru menyesali perbuatannya, Kim Tisha memang merasa masgul dan murung, dia hanya ingin menangis, maka suara tangisannya pun bergema di mana-mana. Kau menyesal bukan jengek si Nona secara tiba-tiba dengan suara dingin. Kim Tisha tidak menggubris, ia tetap membungkam diri dalam seribu bahasa sambil tertawa dingin Nona itu kembali mengejek. Hehehe, 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 kalau sudah tahu begini, buat apa kau lakukannya sedari tadi Kim Tisha tak mampu menahan diri lagi, sambil mendelik besar bentaknya keras-keras, kau tak usah menyindir diriku, kau harus tahu. Kesabaran seseorang ada batasnya, Nona cantik itu mendengus dingin kemudian berpaling ke arah lain, sikapnya selain dingin terlintas pula ketulusannya yang amat tebal selang. Beberapa saat kemudian ia baru berkata lagi dengan suara sedingin salju, tempat ini adalah wilayahan, tentu saja aku tak dapat banyak berbicara, coba kalau di sini negeri Kim. HMM, sebutan kau aku yang kau pergunakan barusan sudah cukup untuk menjauhi hukuman yang amat berat kepadamu. Kim Tisha segera menyekai rematanya lalu dengan penuh hamarah teriaknya, lantas aku mesti memanggil apa kepadamu aku adalah putri raja, paling tidak kau mesti memanggilku sebagai tuan putri Kim Hwan, mengerti nada pembicaraannya sombong lagi ketus, agaknya ia sudah habis kesabarannya. Huuuh kau tak usah bermimpi di siang hari bolong, umpat Kim Tisha dengan suaranya. Kemudian seperti teringat akan sesuatu tambahnya lebih jauh, yeaa, aku mesti mengakui lagi Sia, gara-gara kau seorang, aku telah membunuh setian banyak manusia tiba-tiba saja Kim Hwan kuncu pingin menangis tapi ia tahan sekuat tenaga, serunya kemudian agak mendongkol, lebih baik kau antar aku kembali ke tempat semula, aku tak sudi ditolong oleh manusia macam dirimu itu kemudian sambil meremas genggaman sendiri tambahnya, sekalipun membutuhkan pertolongan aku tak sudi kau tolong, selewatnya hari ini, bila anak buahku mengetahui kalau aku menghilang mereka pasti akan datang untuk menolongku. Baik teriak Kim Tisha menuruti adat hatinya, aku segera akan menghantarmu kembali ke tempat semula, moga-moga saja kau terkurung untuk selamanya disana sambil berkata ia maju mendekat dan siap memeluk tubuhnya sambil menggigip bibirnya kencang-kencang mendadak Kim Hwan kuncu mengayunkan tangannya dan sebuah tamparan keras telah bersarang di atas pipinya. Mimpipun Kim Tisha tak pernah menyangka kalau Kim Hwan kuncu bakal menamparnya setelah tertegun sejenak api kegusarannya segera berkobar menyelimuti perasaannya, tanpa berpikir panjang ia segera menyambar pinggeng nona itu dan memeluknya erat-erat. Kim Hwan kuncu tak mampu berkutik sama sekali saking mendongkolnya ia hanya ingin menangis sepuas-puasnya seorang gadis yang berparas cantik, tiba-tiba menangis terseduh dengan begitu sedihnya. Lama-kelamaan Kim Tisha menjadi tak tega sendiri dengan suara lembut katanya kemudian janganlah menyindir atau memaki diriku lagi asal kau bersikap lembut aku pun segera akan melepaskan dirimu. Kim Hwan kuncu tidak menggul beris, ia menganggap semua perlakuan anak muda tersebut terhadapnya merupakan suatu penghinaan. Apalagi bila teringat kebebasan yang dikecapnya sebelum ini. Mimpi pun ia tak mengira kalau dirinya akan mengalami penderitaan dan cemohan seperti saat ini. Perasaan menyesal segera menyelimuti seluruh perasaannya setelah menangis beberapa saat, dengan penuh kebencian ia berseru, se-sekembalinya dari sini pasti akan kulaporkan semua kejadian ini kepada Ayah Baginda, aku akan minta kepadanya untuk membasmi semua bangsa Han semacam kalian itu, Kim Tisya terkejut sekali, pikirnya, waduh celaka, gara-gara perbuatan seorang, berjuta manusia bakal ikut menderita, dalam pekitnya cepat-cepat ia berkata, kau tak boleh berbuat begitu, masa gara-gara perbuatanku seorang, kau ingin mengobarkan peperangan antara dua negeri, hal ini, hal ini, aku tak pertuli, pokoknya akan kulaparkan kejadian ini kepada Ayah Baginda. Habis sudah kesabaran Kim Tisya, teriaknya kemudian dengan gusar, baik, kalau begitu biarku bunuh dirimu lebih dulu, tapi ia segera merasa amat menyesal sehabis mengucapkan perkataan itu, pikirnya, bagaimana sih kau ini, masa sedikit-sedikit sudah ingin membunuh orang, apa gerangan yang sudah terjadi atas diriku ini, nampaknya Kim Hwan kunju terkejut sekali, ia tidak menangis lagi tapi sesudah berpikir sebentar tantangnya dengan dingini HMMM, masa kau berani belum selesai perkataan tersebut, diucapkan mendadak bergema suara Auman nyaring dari suatu tempat yang jauh dari situ. Kim Tisya yang sudah lama berdiam di atas gunung segera berseru tertahan sehabis mendengar suara tadi. Ah 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 ah, binatang buas benar juga, kurang lebih 10 kaki di hadapannya telah muncul 3 sosok makhluk aneh yang tinggi badannya mencapai 1 kaki lebih. Yang membuatnya terkejut bercampur keheranan adalah ketiga makhluk tersebut berbentuk persis seperti manusia punya kepala lengan, tangan dan kaki hanya saja bila dipandang dari kejauhan maka bentuknya seperti 3 raksasa yang tingginya macam bukit kecil. Dengan cepat Kim Hwan kuncu mengerling sekejap ke sana tiba-tiba sekilas perasaan gembira menyelimuti wajahnya yang cantik. Dengan gembira segera teriaknya keras-keras, Hei Chiang Kun, Panglima, aku berada di sini sekali lagi ketiga sosok makhluk tinggi besar itu memperdengarkan suara pekekan yang keras, sementara sorot matanya yang tajam bagaikan semilu mengawasi wajah Kim Tisya tanpa berkedip. Tanpa sadar pemuda kita mundur dua langkah ke belakang perasaan ngeri seram dan bimbang menyelimuti benaknya. Sementara itu Kim Hwan kuncu telah mengoceh dengan kata-kata asing yang aneh, Kim Tisya tak mengerti apa yang sedang dibicarakan gadis tersebut, ia hanya berdiri termangu-mangu di tempat. Ketiga makhluk raksasa yang dipanggil Panglima Perang itu pelan-pelan berjalan mendekat, setiap payunan kakinya selalu melebih jarak sejauh satu kaki. Dalam waktu singkat mereka telah tiba lebih kurang tiga kaki di hadapan Kim Tisya. Seakan-akan aku merasa sangsi, ketiga makhluk raksasa itu memandang sekejap ke arah Kim Hwan kuncu yang berada dalam pelukan Kim Tisya, kemudian mereka menghentikan langkahnya dan mengawasi kedua orang tersebut dengan sorot matanya yang tajam dan mengerikan. Kim Tisya amat terkejut, ia merasa ketiga orang tersebut adalah makhluk aneh yang manusia bukan manusia, monyet pun bukan monyet seluruh badan mereka ditumbuhi bulu yang amat tebal, dari tulang kening ke bawah tumbuh bulu hitam yang panjang sekali seperti kepala singa, sedangkan pinggangnya yang besar memakai kulit binatang selebar tiga depas saja. Hal ini membuat bentuknya tidak mirip seekor binatang liar. Makhluk raksasa itu memiliki sepasang lengan yang luar biasa panjangnya dan terkulai ke bawah hampir menyentuh permukaan tanah, mulutnya yang besar bila terbuka lebar kelihatan barisan giginya yang putih runcing, agaknya barang siapa sampai tergigit olehnya, baik binatang maupun manusia niscaya akan tewas seketika. Apalagi mereka sedang marah sepasang matanya melotot besar dan memancarkan sinar menggidikan, begitu seramnya bentuk mereka sampai Kim Tisya yang tak takut bumi pun ikut mengucurkan keringat dingin. Dan satu hal yang membuatnya tak habis mengerti adalah sebutan Kim Hwan kuncu kepada mereka bertiga sebagai Chiang Kun atau Panglima Perang. Mungkinkah Panglima Perang dari negeri Kim, negeri bermusuhan dengan daratan Tionggoan macam begitu? Diam-diam ia mulai menguatirkan keselamatan negerinya, sebab bila apa yang dibayangkan benar, jelas sudah bahwa negeri Kim merupakan negeri yang cantik. Jelitampak bidadari dari hayangan membuat pemuda kita diam-diam menghembuskan napas panjang. Kecantikan Kim Hwan kuncu memang tiada taranya, belum pernah ia saksikan gadis secantik ini, karenanya ia tak yakin kalau kaisar dari negeri Kim adalah seorang dari suku bangsa liar yang belum beradab sebab kecantikan serta gerak-gerik nona ini tak mungkin bisa muncul dari didikan seseorang yang liar, buas dan belum beradab setelah termenung berapa saat lamanya ia berkata kemudian Kim Hwan kuncu apakah rakyat di negeri Kim kalian bertampang macam mereka semua Kim Hwan kuncu tertegun? Ia tak menyangka kalau pemuda tersebut tidak berhasrat untuk melarikan diri, sebaliknya malah mengajukan pertanyaan seaneh itu maka dengan perasaan ingin tahu sahutnya, tidak. Oh-oh-oh-oh-oh-oh Kim Tisya menghembuskan napas lega katanya lagi sambil tertawa, Oh-oh-oh-oh, tadinya aku mengira rakyat negeri Kim adalah manusia-manusia liar yang belum beradab dan gemar minum darah manusia, Kim Hwan kuncu segera berkerut kening tak terlukiskan rasa benci, muak serta mendongkolnya. Tapi sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu, kembali Kim Tisya tertawa terbahak-bahak seraya bergumam, Bukan cuma begitu, rakyat negeri Kim bukan manusia biasa, apa sih yang mereka miliki? Oh-oh-oh-oh, jauh berbeda dengan bangsa Han yang memiliki negeri kaya raya dengan tanah yang luas dan subur, sejarah serta kebudayaan yang amat tinggi. Coba kalau Raja Kim berani menyerbu, semua bangsa Han pasti akan bangkit untuk membas minyak dari muka bumi, mana mungkin telur bisa diadu dengan batu? Huh-uh-uh, itu mah berarti mencari keandahan bagi diri sendiri, lalu setelah tertawa tergelak, lanjutnya, Ha-a-ah, 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 katanya saja. Biar kesuruh ayah Baginda membasmi seluruh bangsa Han, Ha-a-ah, ha-a-ah, aku rasakah sedang mengingau di siang bolong. Memangnya kau anggap bangsa Han adalah bangsa tempe? Padahal cukup dengan tenaga sejari kelingking negerimu pasti hancur dan rata dengan tanah, pada mulanya Kim Hwan Kuncu masih mengawasi pemuda tersebut dengan kebingungan selesai mendengarkan perkataan tersebut tiba-tiba teriaknya keras, Ciyang Kun, orang itu jahat sekali, cepat kalian hajar dirinya habis-habisan untuk membalaskan sakit hatiku. Ketiga makhluk raksasa tersebut segera mengepung Kim Tisya dari tiga jurusan yang berbeda, akan tetapi mereka tak berani bergerak secara sembarangan sebab Kim Hwan Kuncu masih berada di tengah pemuda tersebut. Mereka khawatir bila ditindak secara gegabah hingga cuan putrinya menderita cedera, siapa yang sanggup menanggung tanggung jawab seberat itu. Melihat ketiga makhluk itu tak bergerak sekali lagi Kim Tisya menghembuskan napas lega. Ia pun ikut tak bergerak. Menurut ayahnya dulu, dalam ilmu peperangan terdapat sebuah takdik yang berbunyi demikian dengan tenang mengatasi gerak, dengan ketenangan menaklukan lawan cari keteledoran musuh dan serangnya habis-habisan, kemenangan pasti berada di pihak kita. Tanpa berkedip diawasinya gerak-gerak ketiga orang musuhnya itu, sebaliknya ketiga makhluk raksasa itu pun mengawasi dirinya lekat-lekat, tak kala sorot meti mereka saling bertemu. Kim Tisya cepat-cepat melihat ke arah lain ia merasa sinar meti yang terpancar. Sinar dari balik meti lawan lebih tajam daripada sembilu sehingga ia tak mampu beradu pandangan dengannya. Dengan tak senang hati Kim Hwan kuncu berseru lagi. Hei tak usah peduli diriku apakah kalian berani membangkang perintah baik, akan kulaporkan peristiwa ini kepada ayah baginda. Belum selesai perkataan itu diutarakan makhluk raksasa yang berwajah menyeramkan itu telah mendesak maju lebih ke depan. Kim Tisya segera membentak keras, barang siapa berani bergerak lagi secara sembarangan, akan kubunuh perempuan ini lebih dulu, tangannya segera diangkat dan siap menghantam buru-buru Kim Hwan kuncu. Tentu saja ketiga makhluk raksasa itu menjadi ketakutan, serentak mereka menghentikan langkah masing-masing. Padahal pemuda kita berbuat demikian hanya bermaksud mencegah gerak maju lawan. Tapi ia tak mengira bahwa tindakannya tersebut justru merupakan suatu takdik peperangan yang lihai sekali. Kim Hwan kuncu membencinya setengah mati bukan saja pemuda tersebut membuatnya terkejut dan ketakutan, berulang kali ia dihina dan dicemohkan rasa benci dan dendamnya benar-benar sudah merasuk sampai ke dalam tulang samsam. Lagi-lagi ia membentak, aku toh menyuruh kalian tak usah menggurbisku, mengapa kalian tetap berdiam diri. Aku berbicara sampai di situ, ia seperti teringat akan sesuatu, tiba-tiba matanya menjadi merah terusnya, aku tahu, ayah Baginda tak ada di sini maka kalian pun tak sudi menuruti perkataanku lagi, suaranya amat sedih, murung dan mengetuk perasaan siapapun, berbeda sekali dengan nada ketus yang diperdengarkan semula. Kim Tisha benar-benar beribah hati hampir saja ia menuruti emosinya dan membebaskan gadis tersebut. Akan tetapi ketiga makhluk raksasa itu seperti mempunyai kesulitan yang amat besar mereka saling berpandangan dengan sedih mulutnya terbungkam dan tiada reaksi apa-apapun yang diperbuatnya. Kim Tisha adalah seorang lelaki yang gagah dan perkasa. Ia merasa tindakannya mempergunakan seorang gadis lemah sebagai tameng bukankah perbuatan seorang lelaki sejati. Maka dengan secara tiba-tiba ia melepaskan dekapannya atas nona itu, kemudian katanya dengan lantang, Nah, dengan berbuat demikian tentunya kalian tak usah takut untuk bertindak bukan? Bila ingin berkelahi, ayolah maju bersama-sama. Ketiga makhluk raksasa itu belum juga bergerak ditunggunya sampai Kim Hwan kuncu pergi jauh, mereka baru terpekek girang lalu menerjang ke muka bersama-sama. Perayawakan tubuh mereka bertiga betul-betul besar lagi lebar, dalam waktu singkat Kim Tisha hanya merasakan timbulnya deruan angin kencang dari empat penjuru, lalu terlihatlah tiga sosok bayangan hitam menyergap tiba dengan hebatnya. Pemuda itu menjadi panik sekali, tanpa berpikir panjang ia segera menerjang ke muka dan menumbuk dengan kepalanya. Bila aam, akibat tumbukan tersebut, makhluk raksasa yang menerjang datang lebih dulu itu tergetar mundur satu langkah tapi sepasang lengannya segera menyambar dan berusaha memeluknya sayang usaha itu menemui kegagalan hal ini membuat si makhluk raksasa itu mengerang penuh kemarahan di pihak lain, agaknya Kim Hwan Kuncu menganggap kejadian itu sangat menggelikan, tiba-tiba saja ia tertawa cekikikan, wajahnya yang nampak begitu ceria dan cantik membuat Kim Tisha menjadi termangu-mangu untuk berapa saat. Tiba-tiba Kim Hwan Kuncu mendengus dingin dan menutup wajahnya dengan ujung bajunya. Kim Tisha segera tersadar kembali dari lamunannya, tapi pada kesempatan itulah salah satu di antara makhluk raksasa itu sudah menerjang maju ke muka, telapak tangannya yang lebar bagaikan kipas dipentangkan dan pelakak. Tubuh Kim Tisha terhajar telak sehingga ia menjerit kesakitan tubuhnya mencelat sejauh 4-5 kaki dari posisi semula. Berada dalam keadaan demikian ia tak berani bertindak gegabah lagi, ia tahu ketiga makhluk raksasa itu selain memiliki kekawatan yang luar biasa besarnya, mereka pun memiliki ilmu silat yang tangguh. Masih untung saja dia memiliki ilmu ciat KH ini KHI yang tahan pukulan cepat-cepat dia mengatur pernafasan sebentar begitu kekuatannya pulih kembali seperti sedia kalah cepat-cepat dia melompat bangun kembali. Tampaknya Kim Hwan kuncu merasa keheranan dengan peristiwa ini dia berseru tertahan lalu gumamnya, sungguh mengherankan, padahal Hon Chiang kun luar biasa hebatnya seekor harimau pun mampu dicabik-cabik secara mudah, kenapa lelaki bau itu tidak sampai mampus di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagad, Kim Tisha dapat menangkap suara gumaman itu secara cepat, diam-diam ia tertawa geli kemudian sambil membalikan badan ia menerjang makhluk raksasa yang berada di sebelah timur. Ketika empat telapak tangan saling beradu satu dengan yang lain terjadilah suara bentrokan yang keras sekali. Duh, pasir dan debu beterbangan ke angkasa, lagi-lagi tubuhnya mencelat sejauh 4-5 kaki dari tempat semula bagaikan layang-layang yang putus benang dan terbanting keras-keras di atas tanah. Kini, celananya sudah robek tak karuan lagi bentuknya bahkan celana dalam pun sudah kelihatan tetapi semuanya itu tidak membuatnya sedih, ia malah kegirangan setengah mati sebab pada bentrokan yang terakhir ini ia menemukan bahwa tenaga dalam yang dimilikinya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat dan jauh berbeda dengan kekuatannya dulu. Padahal jangka waktunya belum lama dari sini dapat disimpulkan kalau masa depannya pasti cemerlang. Berpendapat sampai di sini diam-diam pikirnya lagi dengan perasaan terkejut bercampur girang Coba kalau bentrokan ini berlangsung 2-3 hari berselang, niscaya badanku akan mencelat sejauh 10 kaki lebih dari posisinya semula Kenyataan memang membuktikan kalau tenaga dalam yang dimiliki ketiga orang mahluk raksasa tersebut tidak berada di bawah kemampuan Ketua Tai Sang Pang Sipukulan Penggetar Langit KH Urit Kim Jikalau KH Urit Kim sanggup menghajarnya hingga mencelat sejauh 8 kaki lebih berarti ketiga orang raksasa ini pun mampu melakukan hal yang sama Tanpa terasa semangatnya berkobar dengan hebatnya, ia segera berpaling dan memperhatikan lawannya Waktu itu, ketiga mahluk raksasa tadi pun sedang mengawasinya dengan seksama, mereka tidak bergerak karena belum mengetahui bagaimanakah nasib lawannya Maka sambil tertawa nyaring, pemuda kita segera melompat bangun dan maju menghampiri mereka Benar juga, ketiga mahluk raksasa itu segera tertegun dibuatnya, sepasang mati mereka sempat terbelalak lebar Raksasa yang berada di sebelah kiri itu mengerang secara tiba-tiba Kemudian mengayunkan tangannya menyerang rekannya yang berada di sisi lain, dengan cepat kedua orang tersebut di sisi lain, dengan cepat kedua orang tersebut sudah saling beradu tenaga satu kali Di tengah bentrokan yang memekikan telinga, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur sejauh satu langkah Kepandaian yang berusaha mereka lakukan membuktikan kalau ilmu silat yang mereka miliki sama sekali belum pernah, tapi anehnya serangan gabungan dari mereka bertiga tak berhasil membunuh pemuda tersebut Kim Tisya amat geli, segera ejeknya, hei, mengapa kalian bertiga tidak melancarkan serangan bersama-sama? Kalau menyerang secara bergilir satu demi satu selamanya aku tetap hidup dengan segar bugar Ketiga orang mahluk raksasa itu saling berhadapan sekejap sorot meti mereka segera memancarkan sinar tajam Sambil berpekik keras, tiba-tiba mereka melancarkan serangan bersama ke depan gabungan tenaga mereka bertiga Ternyata memang luar biasa sekali dalam waktu singkat pepohonan telah dibikin goncang, pasir dan debu berterbangan ke angksa Gulungan angin serangan yang membawa suara desingan tajam yang memekikan telinga secepat kilat ke muka Berubah hebat paras muka Kim Tisya, sekarang ia baru merasa menyesal sekali dengan tantangannya Belum sempat ingatan kedua melintas lewat, gulungan angin pukulan yang mahadasyat itu sudah melemparkan tubuhnya hingga mencelat sejauh belasan kaki lebih Berada di tengah udara, ia merasakan kepalanya pening tujuh keliling dadanya terasa sakit sekali Napasnya sesak dan sekujur badannya menjadi kaku serta mati rasa Aduh celaka pekitnya di hati Tapi saat itulah badannya sudah terlempar masuk kebalik sebatang pohon dengan dedaunan yang rimbun batang dan ranting pohon berguguran ke atas tanah diiringi suara benturan keras Tubuhnya sekali lagi terbanting keras-keras ke atas semak pelukar Dada bahu lengan dan kakinya segera terluka dan mengucurkan darah sementara bagian tubuh yang lain dipenuhi luka guratan terkena duri-duri semak yang tajam Walau tak sampai mampus merasakan penderitaan yang jauh lebih menyiksa daripada kematian begitu terbanting ke atas tanah Ia segera jatuh tak sadarkan diri dengan cepatnya ketiga makhluk raksasa itu memburu datang ketika dilihatnya pemuda itu sudah tak berkutik lagi Lengan dan kakinya sudah mendingin Mereka mengira lawannya sudah mati diiringi gelak tertawa aneh Mereka segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu Kim Tisya sudah mencoba untuk meronta apa daya seluruh badannya terasa kaku dan mati asa Terpaksa dia mengurungkan niatnya itu Meski begitu Kim Tisya tidak menyerah kepada nasib Diam-diam ia berusaha mengatur pernafasan dengan ilmu ciat khaimihinya Apalagi dalam bentrokan yang terjadi barusan ia berhasil menghisap sejumlah hawa murni yang tak sedikit jumlahnya sekalipun sekujur badannya dibikin kesemutan Dan hingga tak mampu berkutik lagi Ia segera mengerti bahwa hanya meronta saja tak ada gunanya Ia membutuhkan istirahat sekarang Namun ia tak mampu mengendalikan rasa mangkelnya Beberapa kali dia ingin berteriak untuk menyatakan bahwa ia belum mampus Tapi sayang ia tak mampu berbicara sehingga niatnya itu terpaksa diurungkan kembali Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar Kim Hwan kuncu berkata dengan suaranya yang merdu Siang kun, disakunya terdapat sebilah pedang mestika yang indah sekali Aku menginginkan benda itu, dibalik nada pembicaraannya ternyata tak tersalib rasa ibah atau kasihan karena kematiannya Dalam sekejap metu itulah tiba-tiba Kim Tisya merasa sangat membencinya Bila aku masih mempunyai sedikit kekuatan pasti akan ku cemoh dan ku hina dirinya Demikian ia berpikir di hati sayang sekali hal tersebut tak mampu dilakukan Karena tenaga untuk berbicara pun sudah tidak dimiliki lagi sekarang Hawa murni beredar sekali demi sekali peredaran tersebut berlangsung amat lambat membuat Kim Tisya gelisah, masgul dan sangat menjengkol Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia yang amat berat Kim Tisya segera memejamkan matanya rapat-rapat Tapi ia sempat mendengar gelap tertawa aneh yang makin lama semakin menjauh Menanti ia membuka matanya kembali pedang mestika lengwat kiam sudah lenyap dari sisi tubuhnya Rasa gusar dan benci segera bercampur aduk menjadi satu Entah karena tenaga dalamnya telah pulih kembali atau lah disebabkan desakan semangatnya yang berkobar-kobar Tahu-tahu ia dapat duduk kembali Di kejauhan sana ia saksikan ketiga orang makhluk aneh tersebut sedang berjalan meninggalkan tempat tersebut Mengiringi Kim Hwan Kun Juh yang cantik Ia tak sanggup menahan diri lagi dengan penuh hamarah teriaknya keras-keras Bajingan busuk kembalikan pedangku dengan perasaan terkejut ketiga makhluk raksasa serta Kim Hwan Kun Juh berpaling Kim Tisya meronta dengan sepenuh tenaga, namun ia tak mampu berdiri kembali Dalam waktu singkat ketiga makhluk raksasa tadi telah berjalan balik Dari balik matanya yang lebar terpancar-pancaran sinar benci dan napsu membunuh yang tebal Melihat kehadiran ketiga orang musuhnya Kim Tisya kembali merasa menyesal Tapi belum lenyap ingatan tersebut Ingatan lain telah melintas kembali Dengan suara keras segera umpatnya Biarpun hati ini aku Kim Tisya bakal mampus di tangan kalian Tapi 20 tahun kemudian pasti akan muncul seorang Kim Tisya lagi Yang akan membalaskan dendam bagi kematianku ketiga makhluk raksasa itu telah mengayunkan telapak tangannya bersama-sama di bawah sinar rembulan Tampak cepat segumpal cahaya merah membara di balik telapak tangannya yang lebar itu Entah ilmu silat apa yang mereka latih setelah sadar bahwa kematian segera akan tiba Kim Tisya malah tidak merasa takut barang sedikit jua sambil berpeluk tangan diawasinya ketiga orang itu dengan sinis Jarak antara kedua belah pihatian lama tian bertambah dekat Tiba-tiba ketiga orang raksasa itu berpekek nyaring sambil menerjang maju ke depan Jangan dilihat tubuh mereka yang tinggi besar hingga kelihatan lamban Ternyata ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki terbukti sangat tangguh Tapi sedetik sebelum serangan mereka bertiga dilontarkan Mendadak terdengar lagi Kim Hwan kuncu berkata merdu Sudahlah, lebih baik ia belum mampus kalau tidak hatiku pasti tak akan tenteram Agaknya ketiga makhluk raksasa itu amat menurut perkataannya Serentak mereka hentikan perbuatannya lalu setelah melototi pemuda itu sekejap Dengan penuh kebencian mereka membalikan badan dan berjalan balik Sebelum hilang rasa gusar Kim Tisya tentu saja ia tak sudi menerima kebaikannya Kembali umpatnya, hei, kalau toh sudah berniat menjadi perampok Apa gunanya berlagak sok berbelas kasih Kim Hwan kuncu Segera menghentikan langkahnya seraya berpaling selapis hawa amarah Menyelimuti wajahnya yang cantik serunya Huhuhuh, apa sih kedudukan lu? Berani amat mencaci maki diriku Serentak ketiga orang makhluk raksasa itu membungkukan badannya siap menerima perintah Tapi dengan lembut Kim Hwan kuncu mengulapkan tangannya seraya berkata lagi Sudahlah, ampuni selembar jiwanya sekali lagi sambil tertawa dingin Kim Tisya segera berseru Heeh, 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 sekarang kau boleh bergaya di hadapanku Tapi jangan lupa aku Kim Tisya masih akan menuntut balas atas perlakuanmu hari ini Pergi saja kau pokoknya Suatu saat aku orang si Kim pasti akan menuntut kembali pedang lengwat kiam tersebut Kim Hwan kuncu mendengus dingin HMMM Apa sih hebatnya dengan sebilah pedang mestika biar kau tak rela Biarku beli berapapun harganya Sambil berkata ia mengeluarkan tiga butir mutiara yang gemerlapan Dan segera diangsurkan ke depan mutiara itu besarnya seperti buah kelengkeng Sebutir pun nilainya sudah tak terhitung apalagi tiga sekaligus Boleh dibilang harganya bisa menjadikan seseorang menjadi jutawan Baru sayang sekali orang yang dihadapinya adalah Kim Tisya Yang tak membutuhkan harta kekayaan Sikap gadis tersebut hendak membeli pedangnya dengan uang justru dinilai sebagai suatu penghinaan Saking gusarnya pemuda kita sampai tak mampu berkata-kata Dia hanya bisa bergumam di hati Aku pasti akan menyiksamu pasti Kau terlalu menghina aku kelewat memandang rendah nilaiku sebagai seorang lelaki Kim Hwan kuncu mengira pemuda tersebut tertarik dengan mutiarannya Ia semakin mencemoohnya makin memandang rendah dirinya Sehabis mendengus ia segera membalikan badan dan beranjak pergi dari sini Merah membara sepasang metu Kim Tisya Tiba-tiba ia berteriak keras dan merangkak ke depan di pungutnya ketiga butir mutiara tersebut Kemudian dibuang jauh-jauh dari situ teriaknya lagi sambil tertawa seram Heheheheh, 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 perbuatanmu memang benar Bagus sekali perbuatanmu Aku Kim Tisya benar-benar takluk Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha Kim Hwan kuncu menghentikan langkahnya sewaktu mendengar seruan tersebut Ia segera berkerut kening sesudah melihat kelakuan pemuda Tadi katanya terkejut bercampur keheranan Kalau kau tak mau menerima ya sudahlah pokoknya pedang ini sudah ku beli Dalam pada itu dua orang makhluk raksasa telah menggotong keluar sebuah tandu kecil dari balik petohonan sambil memeluk pedang lengguat kiam itu Kim Hwan kuncu naik ke atas tandu kecil lalu diikuti tiga orang raksasa lain berlalulah mereka dari situ dengan kecepatan tinggi Angin malam berhembus lewat suasana di sekeliling tempat itu pulih kembali dalam keheningan Kim Tisya termangu-mangu Mendadak ia mendengar suara petikan him bergema datang dari kejauhan sana sewaktu diperhatikan dengan seksama Ternyata suara itu berasal dari tempat di mana Kim Hwan kuncu pergi tadi Entah mengapa setelah mendengar suara petikan him yang merdu merayu itu semua rasa benci dan gusarnya hilang lenyap seketika Makin didengar suara petikan him itu semakin merayu Kim Tisya segera terlelap dalam lamunan yang panjang Tak nyana ia pandai sekali memetika harpa dan membawakan lagu yang begitu merdu Tak lama kemudian alunan suara merdu itu makin meninggi tiba-tiba saja Kim Tisya merasakan pergolakan darah dalam dadanya membara Lalu bayangan wajah Lin-Lin pun melintas di dalam benaknya Entah bagaimana dengan dia sekarang ingatan tersebut memenuhi pikirannya Tanpa terasa dia pun mulai membanding-bandingkan antara Lin-Lin dengan Kim Hwan kuncu Pikirnya mereka berdua sama-sama perempuan Tapi nasib mereka mengapa terdapat perbedaan yang begitu besar Yang satu hidup bermewah-mewahan dan sangat dihormati orang Sebaliknya yang lain Entah mengapa emosinya kembali berkobar sambil mengepal tinjunya ia bergumam Aku harus memperlakukan dirinya secara baik Agar dia berbahagia Agar dia berbahagia Agar hidupnya seperti Kim Hwan kuncu Makan hidangan lezat Pergi kemana-mana naik kereta Sementara itu tenaga dalamnya telah pulih kembali seperti sedia kalah Sekujur badannya terasa amat nyaman dengan wajah merah segar Ia segera bangkit berdiri dan memungut kembali ketiga butir mutiara tersebut Kemudian sambil memberanikan diri ia berjalan menuju ke gudang pembesar Semula sepanjang jalan ia mencoba memperhatikan sekitarnya Ia berharap bisa menemukan kembali jejak Kim Hwan kuncu Serta meminta kembali pedang lengwat kiamnya Tapi Kim Hwan kuncu beserta pengawalnya entah telah pergi kemana Yang nampak saat itu hanyalah serombongan manusia berbaju hitam yang bergerak menuju ke arahnya Dengan cepat pemuda kita mendapat tahu kalau belasan orang manusia berbaju hitam itu Pastilah para begunda pembesar Kang Lam yang ditugaskan mencarinya Ia tak ingin mencari gara-gara apalagi menguatirkan keselamatan Lin-Lin dengan cepat Pemuda itu menerobos masuk ke balik semak Belukar dan kabur dari arah yang lain entah berapa lama sudah lewat Tak jauh di depan sana muncul sebuah jalan raya yang cukup lebar Belum lagi dia melangkah ke laur dari balik semak Mendadak terdengar dua kali gelap tertawa nyaring bergema datang dari kejauhan Suara tertawa itu sangat keras dan menusuk pendengaran cepat-cepat Ia berjongkok dan menyembunyikan diri ke belakang sebuah batu besar Tak selang berapa saat kemudian Dari depan sana muncul dua orang jago pedang berperawakan sedang Terdengar salah seorang di antaranya berkata sambil tertawa tergelak Engkoh pul, aku dengar murid-murid Tionggo An Suliong telah dibunuh oleh seorang manusia Berkerudung dalam semalaman saja tanpa sempat memberi perlawanan Coba bayangkan peristiwa itu menggelikan tidak Ya, menggelikan sekali sahut orang si pul itu sambil tertawa Keempat tua bangka Tionggo An Suliong bukannya menyalahkan diri sendiri Yang sudah tua dan mulai lemah sehingga tak mamcu mendidik murid sendiri Sebaliknya malah datang ke gedung kita dan melakukan penyelidikan sampai berapa kali HMM, andai kata suhu tidak kasihan melihat kepanikan mereka Niscaya da akan menyindirnya dengan kata-kata pedas Kau tahu suhu tak pernah cocok dengan mereka berempat Sebenarnya Tionggo An Suliong masih terhitung jagoan tapi gara-gara peristiwa itu Mereka telah kehilangan pamarnya Bukan begitu tentu saja, tentu saja sahut orang si pul itu sambil tertawa tergelak Kalau ku bayangkan wajah mereka berempat sewaktu panik Oh 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 oh, benar-benar menggelikan Maka kedua orang itu pun tertawa terpingkal-pingkal tiada hentinya Kedua orang tersebut paling ban terbaru berusia 23-34 tahunan Tapi kenyaringan suara tertawanya benar-benar menggetarkan perasaan siapapun Kim Tisha mendongkol sekali, sebab Tionggo An Suliong disebut sebagai tua bangka Lagi pula nadanya amat menghinap pikirnya Jelek-jelek Tionggo An Suliong masih terhitung juga sebagai tokoh dunia perselatan jagoan dari angkatan tua Masa mereka berdua sebagai anak muda berani mencemooh sesuka hatinya sendiri Akan tetapi sebelum ia sempat turun tangan, perasaannya menjadi tenang kembali Peristiwa yang dialaminya berulang kali pada berapa hari berselang membuat pemuda itu bertindak lebih waspada Ia tahu tenaga dalam yang dimiliki kedua orang tersebut telah mencapai puncak kesempurnaan hal ini Bisa diketahui dari gelak tertawanya yang nyaring Itu berarti ia pasti bukan tandingannya daripada mencari penyakit buat diri sendiri Apa salahnya kalau berpeluk tangan belakang sambil menyadap pembicaraan mereka? Karenanya dia pun berpikir, bila kalian berdua berani memakai lagi biar mesti pertaruhkan selembar nyawa pun pasti akan kublai martabat Serta nama baik Tionggo An Suliong, kedua orang jago tersebut memang nyata sekali kelihayannya Begitu tubuhnya bergerak mereka segera merasakan kehadirannya dan berpaling Empat buah netu yang memancarkan sinar taha memandang sekejap ke arahnya lekat-lekat Untung Kim Tisya telah bersiap sedia, cepat-cepatlah menyembunyikan diri ke belakang batu besar Setelah mengamati sekejap sekitar sana kedua orang itu baru tertawa tergelak lagi Haaah, 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 saudara pui, setiap kali membicarakan soal Tionggo An Suliong Mengapa sih kita jadi kebingungan macam bertemu setan saja memangnya kita sudah takut kepadanya Omong kosong, aku mah tak berakal takut, kenapa aku mesti takut dengan empat orang tua bangka yang sudah dekat dengan liang kubur Ya, betul, toh tidak ada salahnya kita membicarakan tentang mereka berempat Berbicara sampai di situ, kembali mereka berdua tertawa terbahak-bahak Kim Tisya mengerutkan dahi pikirnya, eh dan rupanya Masa tak ada persoalan pun tertawa melulu sejak awal sampai akhir tak habisnya tertawa memangnya sudah tidak waras barangkali Tak lama kemudian terdengar lelaki sipui itu berkata lagi Saudaraku menurut perasaanku nampaknya nama besar kita dua bocah ajaib berwajah tertawa Kian lama kian bertambah termashur, padahal sejak meninggalkan suhu hingga kini baru lewat dua bulan Tapi kenyataannya dimanapun membicarakan soal kita, sekali lagi Kim Tisya berkerut kening pikirnya Dua manusia bermuka tebal masa ada orang memuji diri sendiri Sementara itu rekannya telah berkata pula sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 aku sendiri pun keheranan Rasanya kita berdua tak pernah melakukan pekerjaan besar Mengapa setiap orang justru menyanjung dan menghormati kita Lelaki yang disebut saudara puwi tadi segera menepuk-nepuk bahawanya sambil berkata Bukan cuma begitu, aku dengar ketua perkumpulan Tai Seng Pang yang bernama Hit Kim pun punya maksud untuk mengajak kita bersaudara sebagai menantunya Aku dengar kedua orang, putri kesayangannya yang dianggap bagaikan nyawanya sendiri itu hendak dikawinkan kepada kita Menurut pendapatmu haruskah kita menerimanya, menakutkan, sungguh menakutkan seru pemuda yang berada di sebelah kiri sambil mengangkat bahu Tentu saja kita tak boleh menerima lamarannya dengan begitu saja Usia kita belum tua tapi pamer serta nama besar kita termashur di mana-mana Berarti masa depan kita masa yang akan cemerlang Kenapa kita mesti memendam karir dan masa depan kita hanya gara-gara dua orang perempuan Tapi, pemuda yang disebut saudara puwi itu sengaja berkerut kening Aku dengan KH Urit Kim bersikeras hendak menjodohkan kedua orang putrinya kepada kita Apa yang harus kita lakukan? Bila diterima rasanya berat, bila ditolak KH Urit Kim si tua bangka itu tentu akan merengek-rengek kita dengan wajah yang memelas Sementara itu Kim Tisya yang menyadap pembicaraan tersebut merasa mendongkol bercampur geli Namanya saja mentereng sepasang bocah berwajah senyum Nyatanya hampir setiap menit, setiap detik tiada hentinya mereka membuat lelucon yang menggelikan hati Tanpa terasa ia pun berpikir, kejadian aneh di dunia ini memang amat banyak Kalau dihitung-hitung maka kedua orang ini bisa menempati urutan yang pertama Sementara itu, pemuda yang berada di sebelah kiri itu sudah menundukkan kepalanya kembali sambil menunjukkan muka murung Akhirnya setelah berpikir setengah harian lamanya, dengan perasaan apa boleh buat ia berkata Baiklah, baiklah siapa suruh nama besar kita terlalu terkenal Pohon besar tentu mengundang angin, terpaksa kita harus menghadapinya Saudaraku, kata orang sipui itu kemudian dengan wajah murung Padahal baru dua bulan kita munculkan diri di dalam dunia persilatan Tapi nama besar kita sudah makin terkenal di mana-mana Bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus Waaah, bukan main, nampaknya jalan yang terbaik untuk kita adalah mencukur rambut menjadi pendeta Kedua orang itu saling berpandangan sekejap kemudian sama-sama mengangkat kepala dan tertawa terbahak-bahak Entah murid siapakah kedua orang ini pikir Kim Tisya lagi Tapi jika dilihat dari gerak-gerik mereka, nampaknya ilmu silat yang dimiliki guru mereka hebat sekali Namun pasti bukan berasal dari perguruan kaum lurus Belum habis singatan tersebut melintas lewat Tiba-tiba dari kejauhan sana tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang Tanpa menimbulkan sedikit suara pun gerak tubuhnya begitu cepat Sehingga dalam satu kedipan mati saja bayangan tubuhnya yang tinggi kurus tadi telah berdiri di belakang tubuh Sepasang bocah berwajah senyum Kim Tisya yang menyaksikan adegan itu, diam-diam menjulurkan lidahnya, kembali dia berpikir Bila dalam sepuluh tahun kemudian ilmu silatku dapat mencapai tingkatan seperti ini saja Hatiku sudah merasa puas sekali, karena semua harapanku dapat tercapai Kim Tisya percaya ilmu silat yang dimiliki sepasang bocah berwajah senyum sangat lihai sekali Tapi sekarang walaupun orang berperawakan jangkung itu telah berdiri di belakang tubuh mereka Ternyata mereka masih belum juga merasakan bahkan sambil berangkulan mereka tetap tertawa terbahak-bahak Segulung angin dingin berhembus lewat tiba-tiba saja Kim Tisya merasakan dadanya menjadi sesak Hawa dingin yang berhembus membuat bulu keduknya pada bangun berdiri Suatu firasat jelek pun melintas dalam benaknya dengan cepat Diam-diam ia mencoba untuk melirik kembali ke arah orang tersebut Tapi dengan cepatnya dia menjadi amat kaget bahkan hampir saja bersuara Untung saja pemuda kita cukup menyadari akan bahaya yang sedang mengancam Sehingga suara jeritan yang hampir meluncur keluar dari mulutnya itu segera ditelan kembali Napasnya segera ditahan sementara sorot matanya yang memancarkan sinar kaget dan ngeri Diam-diam mengawasi manusia jangkung yang berdiri kaku di hadapannya sana Perayawakan tubuh orang itu sangat dikenal olehnya sebab dia tak lain adalah si manusia dengki yang telah membunuh Cung Piau Pacu dari tujuh provinsi wilayah selatan tempoh hari Peluh dingin yang telah membasahi seluruh telapak tangan Kim Tisya sementara jantungnya berdepak tiga kali lebih cepat daripada biasanya Malam yang dingin terasa makin dingin, malam yang gelap menambah seram suasana sekeliling tempat itu terutama dengan hadirnya manusia bertubuh jangkung ini Entah berapa banyak ancaman maut yang bakal tersebar dari tubuhnya Kim Tisya mengerti apa yang hendak dilakukan si manusia dengki tersebut dengan kehadirannya di sana Ya, sepasang bocah berwajah senyum telah berhasil membangun nama serta kedudukan yang cukup tinggi di dalam dunia persilatan Hampir semua orang menyinggung namanya, membicarakan kehebatannya Tapi justru karena itulah nasib mereka jadi tak menentu karena maut siap mencabut nyawanya Justru karena usia mereka masih muda dan masa depannya tak terbatas Maka si manusia dengki itu terpancing untuk melakukan pembunuhan atas diri mereka Dengan sorot metal yang dingin menggidikan manusia dengki itu mengawasi sekejam sekeliling tempat itu Sinar matanya yang tajam bagaikan semilu dan dingin bagaikan salju itu segera membuat perasaan Kim Tisya bergidik dan ngeri Hampir saja jejaknya ketahuan untungnya linya cukup besar dan pikirannya cukup tajam Ia berusaha untuk menahan diri serta tetap mendekam di tempat persembunyiannya Sungguh menggelikan sepasang bocah bermuka tertawa itu Ternyata mereka masih belum sadar kalau maut telah mengancam keselamatan jiwanya Mungkin bahan lelucon yang mereka cipta KN kelewat batas Sehingga mereka sendiri pun tak mampu mengendalikan diri Dengan diliputi perasaan kaget ngeri dan kasihan Kim Tisya berharap terjadinya sesuatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan Ia berharap manusia berkerudung yang munculkan diri saat itu bukanlah manusia berkerudung yang pernah dijumpainya tempo dulu Tentu saja pengharapan tersebut terasa amat tipis, bahkan boleh dibilang sama sekali tak mungkin terjadi Lama, lama sekali, keheningan yang mengerikan serasa mencekam seluruh angkasa Akhirnya manusia berkerudung itu buka suara, dengan suara yang lembut tapi penuh bertenaga Ia bertanya, apakah kalian berdua adalah sepasang bocah berwajah tertawa dengan suatu gerakan cepat Sepasang bocah berwajah tertawa membalikan badannya, paras muka mereka nampak berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat Perasaan terkejut dan ngeri yang luar biasa membuat kedua orang tersebut tak mampu berkata-kata Padahal mereka berdua menganggap kepandayan silat yang dimilikinya telah mencapai taraf yang luar biasa dan tiada bandingannya lagi di dunia ini Tapi dalam kenyataannya, mereka sama sekali tidak merasa kalau ada orang yang telah berdiri di belakang tubuhnya Peristiwa semacam ini boleh dikata merupakan suatu peristiwa yang amat memainkan mereka Pemuda dari Margapui itu kontan saja menunjukkan wajah tak senang hati Dengan pandangan mati yang dingin dan mendongkol dia awasi orang berkerudung itu dari ujung kepala Sampai ke ujung kaki, tapi sewaktu sepasang matanya saling beradu pandangan dengan sorot mati manusia berkerudung itu Tanpa terasa cepat-cepat dia melengus Tapi kemudian, sekali lagi dia mengawasi kain kerudung hitam yang menutupi wajah orang itu Lama sekali pemuda itu tertegun, mendadak ia seperti teringat akan sesuatu Sambil menjeret kaget tubuhnya mundur beberapa langkah ke belakang Perasaan kaget, ngeri takut dan seram dengan cepat menyelimuti serta mencekam seluruh tubuh mereka Bu, bukan, bukankah kauat, adalah, suaranya terbata-bata lagi pula bernada gemetar Dari sini bisa diketahui betapa takutnya kedua orang tersebut semua keangkuhan kejumawaan dan kesombongan serasa hilang dan tak berbekas Suatu ingatan yang mengerikan merangsang daya kerja rasa takut mereka berdua Kalau tadi mereka masih bisa membuat lelucon sambil tertawa tergelak maka sekarang untuk berbicara pun suaranya tak jelas lagi Paras muka kedua orang itu berubah dari merah menjadi pucat, lalu dari pucat menjadi kehijau-hijauan Akhirnya paras muka yang hijau membesi itu berubah menjadi keabu-abuan tak jauh berbeda seperti wajah kaget yang hampir sekarat Dengan sorot metu yang tetap tajam dan menggidikan hati, kembali manusia berkerudung itu mengawasi lawannya lekat-lekat Lalu menegur untuk kedua kalinya Benarkah kalian berdua adalah sepasang bocah berwajah tertawa bagaikan orang yang meronta disaan sekarat Kedua orang pemuda itu segera menjerit lengking Benar, bagus sekali kata manusia berkerudung itu kemudian meski hanya terdiri dari dua patah kata namun mengandung artinya yang banyak sekali Dengan perasaan ngeri dan takut sepasang bocah berwajah tertawa mundur terus tiada hentinya, tiba-tiba mereka mencabut pedang masing-masing Tapi sebelum kedua bilah pedang itu sempat dipergunakan, bagaikan sukna gentayangan saja manusia berkerudung itu sudah bergerak maju ke depan Sementara Kim Tisya masih menonton dengan perasaan tegang entah secara bagaimana tahu-tahu pedang yang semula berada di tangan sepasang bocah tertawa itu sudah terjepit oleh jepitan jari tangan kiri dan kanannya menyusul Kemudian kiri, sepasang pedang itu sudah patah menjadi dua bagian dan rontok ke atas tanah sepasang biji mace Dua orang pemuda itu melotot besar bagaikan mau melompat keluar Dengan penuh perasaan yang menyeramkan mereka memandang sekejap kutungan pedangnya yang tergeletak di tanah, lalu sambil menjerit ketakutan serunya keras-keras Mau, mau apa kau, bagus, bagus sekali kata manusia berkerudung itu singkat Ilmu silat kalian bagus nama dan pamer kalian cemerlang, aku rasa kalian berdua sudah cukup bergembira bukan Pemuda sipui itu tak sanggup menerima teor semacam ini lebih lanjut Mendadak pandangan matanya serasa menjadi gelap dan tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah Melihat rekannya sudah roboh, pemuda kedua tak mampu mengendalikan diri lagi Ia menjerit histerius kemudian melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut Manusia berkerudung itu sama sekali tak bersuara, tidak nampak bagaimana ia menutulkan ujung kakinya ke atas tanah Tidak nampak juga bahunya bergerak tetapi tahu-tahu tubuhnya yang jangkung itu telah berada di sisi kiri Pemuda tersebut menyusul kemudian sebuah totokan jari tangan dilontarkan ke depan Jeritan ngeri yang memilukan hati pun bergema membelah kegelapan malam dan memecahkan kesunyian yang mencekam sekeliling tempat itu Tubuh pemuda itu segera nampak roboh terjungkal mencium tanah Manusia berkerudung itu tidak berpaling barang sekejap pun selangkah demi selangkah Ia melanjutkan perjalanannya mendekati tempat orang sipuita di roboh Pelan-pelan ia membungkuk lalu jari tangan kembali melepaskan totokan ke bawah Kim Tisha betul-betul tak tega menyaksikan peristiwa ini Buru-buru dia melengos ke arah lain meski begitu benaknya telah dipenuhi cekaman perasaan tegang, kaget dan ngeri Biarpun waktu berlangsung amat singkat Namun bagi perasaannya seakan-akan dia telah melewati kehidupan yang berat selama bertahun-tahun lamanya Tiba-tiba saja dia membenci keheningan yang mencekam sekeliling tempat itu Mengapa tidak muncul serombongan manusia yang bersenjata lengkap dan menyerang manusia berkerudung tersebut habis-habisan Baginya, dia lebih suka mengalami ketegangan dalam pertarungan ketimbang menyaksikan suatu adegan seram yang menggidikan hati di tempat yang begitu hening dan sepi Menanti Kim Tisha mengintip kembali ke tempat kejadian ternyata suasana di situ telah berubah menjadi hening Kecuali selembar besar kain baju berwarna keperak-perakan, di situ tak nampak sesuatu apapun